Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat budak lois semuanya Semoga kalian tetap sehat selalu Kali ini saya akan berbagi bagaimana Cara menginstall gcam dari mode on fire gcam 7.3 Nah disini juga tersedia untuk file konfigurasinya Yaitu untuk hp nokia 9, one flash 7, realme 3, 5 pro, atomi 9, mi 8, atau note 9 pro Nah untuk link downloadnya telah saya sediakan di deskripsi Dan untuk file konfigurasinya kalian sesuaikan dengan hp yang kalian miliki Disini saya menggunakan sampel hp realme 5 pro untuk menggunakan aplikasi on fire 7.3 ini Tapi sebelumnya jangan lupa kalian subscribe, like, serta share channel ini Supaya kalian tidak tertinggal dengan update video terbaru dari saya Nah setelah kalian download aplikasi berikut dengan file konfigurasinya Saya sarankan jika kalian telah install versi sebelumnya Untuk uninstall terlebih dahulu Supaya tidak crash ketika kalian install on fire 7.3 ini Oke sekarang kita install aplikasinya Selesai Dan sebelum kalian buka aplikasinya Saya sarankan untuk bersihkan data terlebih dahulu Yaitu tekan gcam nya Kemudian masuk ke info aplikasi Kemudian kita bersihkan data atau hapus chancenya Nah sekarang kalian buka lagi kameranya Kemudian kalian izinkan setiap validasi yang ada di aplikasi ini Oke ini untuk tampilan pertama dari gcam nya Sekarang kalian masuk ke pengaturan Kemudian kalian scroll ke paling bawah Nah disini kita buat shape Nama terserah kalian bebas untuk file konfigurasinya Disini fungsinya untuk membuat folder gcam pada memori internal kalian Sehingga file sml kalian yang telah didownload bisa dipindahkan ke file gcam atau folder kalian di memori internal Nah sekarang kalian kembali lagi ke hasil downloadan kalian Kita pindahkan file konfigurasi yang telah kita download ke folder gcam yang telah kita buat dari file sml kamera tadi Oke kita salin ke folder konfigurasinya Kemudian kalian kembali lagi ke kamera Dan ketuk dua kali di antara jajaran kamera ini Nah kalian pilih konfigurasinya On fire 7.3 dan kita update Nah sekarang kita masuk lagi ke pengaturan untuk setting Setiap kamera ataupun videonya Nah kalian bisa aktifkan shape lokasi Sound camera ataupun google lens nya Kemudian saya biasanya menggunakan grid 3 Atau 3x3 Sekarang pilih kelanjutan atau advance Kalian aktifkan untuk HDR dan peringatan lensa kotor Berikut juga dengan RAW atau JPEG nya Kemudian yang paling penting adalah auxiliary camera Kalian disini bisa mengaktifkan untuk wide angle lensa biasa Ataupun lensa makro ataupun telephoto Oke saya coba aktifkan semuanya Kemudian kalian aktifkan juga untuk stabilisasi video Dan saya opkan terlebih dahulu untuk 4 key only pada kameranya atau videonya Kemudian disini kalian bitrate bisa memilih sampai 80 mbps Nah setelah ini Sebelum kalian mengambil gambar Kalian restart dulu untuk kameranya Kemudian kita buka kembali Nah disini kita bisa lihat perubahan dari pengaturan atau setting tadi Sekarang kita coba untuk kameranya Oke sekarang kita tes untuk setiap kameranya Sekarang saya akan mengambil gambar dengan mode biasa Kemudian sekarang saya akan coba untuk wide angle atau mode lebarnya Kemudian saya akan coba untuk mode makro atau mode dekatnya Diusahakan untuk mode makro objek kalian harus lebih dekat minimal 4 cm Sekarang saya coba untuk ambil selfie atau kamera depannya Nah disini untuk panorama ataupun slow motion Tidak dapat berfungsi di hp realme 5 pro Tapi untuk timelapse dapat berfungsi dengan semestinya Nah sekarang saya akan coba untuk videonya Tapi kalian masuk dulu ke pengaturan Kemudian scroll ke bawah Nah untuk 4 key yang digunakan Atau hanya 4 key yang kalian non aktifkan Supaya kalian bisa ambil 1080 untuk videonya Kemudian untuk bitrate Saya ambil 80 mbps Supaya kerapatan gambar lebih bagus Nah kemudian kalian masuk lagi ke pengaturan Dan frame nya kalian pilih 60 fps Supaya kerapatan gambar atau objek yang kita video lebih bagus Oke saya ambil videonya Nah sekarang kita lihat hasil dari videonya Untuk kualitas videonya sangat bagus Bisa kita lihat dari kontras warna Serta kecerahan pada objek yang kita ambil ini Sekarang saya akan mencoba mode malam bawaan dari Gcam ini Nah sebelum kalian menggunakan mode malam Usahakan posisi kamera kalian berada pada mode biasa Atau tidak makro ataupun wide angle Nah sekarang saya akan coba mode malam Tanpa menggunakan astropotografi Tapi untuk fokus saya tak terbatas Oke saya coba ambil gambar Ini hasil dari mode malam tanpa menggunakan astropotografi Nah sekarang saya akan coba on kan untuk astropotografinya Kemudian untuk timer Astropotografinya saya menggunakan kurang lebih 1 menit Dan untuk fokusnya tak terbatas Oke sekarang kita coba ambil gambar Sekian tutorial dari saya untuk versi mode Gcam on Fire 7.3 Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh